Oke langsung saja ya teman-teman Mungkin di benar teman-teman ada yang bertanya Apabila pembubutan model seperti ini Mas ini kan ada baut atau skrup ya disini Nah ini kan menembus disini Nah ini kan kalau kita potong Pasti mengenai skrup disini ya teman-teman Nah ini kalau kita potong disini Pasti akan mengenai skrup yang disini Oke untuk menghindari hal itu Bagaimana caranya untuk Membubut sebelah sini biar presisi Oke langsung saja Yang perlu kita siapkan Yaitu alat-alat seperti ini teman-teman Nah ini sangat membantu sekali Walaupun ini sekedar potongan kayu ya Tapi ini sangat membantu sekali Nah sekarang kita praktekan Bagaimana ini bisa terpotong Apabila disini ada skrup Dan bagaimana pembubutannya Biar kelihatan rapi ya teman-teman Nah kita copot dulu teman-teman Nah Kita copot dulu Nah kita copot dulu teman-teman disini Kita pasang dulu untuk alat bantunya Seperti ini Hanya seperti ini teman-teman Ini jadi alat bantu yang sangat bermanfaat Nah Kita pasang Nah kemudian Oke setelah kita copot Hasilnya seperti ini Nah untuk merapikan disini Ini kan susah teman-teman ya Nah ini bagiannya seperti ini Asalkan mangkok seperti ini Ini masih bisa diproses Untuk merapikan sebelahnya disini teman-teman Nah ini kalau alat bubut manual Atau bubut rakitan sendiri Ini resikonya seperti ini Harus banyak akal ya teman-teman ya Oke Ini paskan disini dulu teman-teman Nah Ini kan belum pas ya teman-teman Kita paskan dulu Kita bubut Sedikit-sedikit ya Oke Sedikit-sedikit saja teman-teman Nanti kalau kebanyakan Nanti tidak presisi Nah ini kan sudah presisi nih teman-teman ya Nah Tapi ini kurang kokoh teman-teman Supaya kokoh Kita lebih Berdalam lagi ya Biar nyampe kesini ya teman-teman Jadi Usahakan kalau bisa mentok Mentok kesini Ini akan lebih kuat Oke Kita kipis sedikit lagi Lagi Coba-coba lagi Nah Nah ini sudah kenteng-kenteng Cuma kurang presisi ya Setelah masuk Ini mentok Sampai ke dalam kan sudah presisi Nah kita pasang Sampai kita Paskan ya Untuk putarannya ini Bisa presisi apa enggak ya teman-teman ya Nah oke setelah kita pasang Seperti ini Kita Lihat Nah ini Kita lihat sampai putarannya stabil atau belum ya teman-teman Kalau sudah stabil berarti Ini sudah Presisi sudah pas sekali Setelah ini Kita boleh bantu disini pakai lem ya Untuk pengaman aja Titik Jangan semuanya di lem Tapi Jangan keseluruhan Tapi Di titik aja teman-teman Berapa titik Empat titik Atau tiga titik Atau dua titik ya Nah dibantu pakai lem Lem AG itu Baru kita ratakan Seperti ini Rang-rang-rang-rang Sudah ya teman-teman Jangan sampai Nanti takut lepas Karena ini sangat ekstrim Karena saya tidak menyarankan Ini cuma solusi saya Kalau Menghadapi hal seperti ini Oke setelah berasa cukup Ini cukup dulu aja ya teman-teman Nanti kalau takut tembus nanti Nah kita perhalus Nah setelah itu Kita Ketok disini teman-teman Nah seperti ini Oke Nah baik teman-teman Kira-kira seperti itu ya Apabila mengalami hal Seperti ini Misalkan kita Menghaluskan disini ya Kalau modelnya Seperti ini Ini masih Kita bisa Tanggulangi Tapi kalau model piring itu Kita pengelemannya disini Cuma nanti Di Akhir Atau di finish Kita harus membersihkan Bekas lem tadi Oke Kira-kira seperti itu teman-teman Semoga bermanfaat Ini no Room Sampai jumpa di